Jumlo itu memiliki fenomena yang aneh Hai guys, ketemu lagi sama saya guys di channel saya, Furi Setia Kali ini mau ngebahas masalah jumlo guys Jumlo itu memiliki fenomena yang aneh Kalau dipikir-pikir jumlo itu kan gak punya pasangan kan ya Cuman menurut data yang tercatat di BPJS Badan pencatat jumlo sejahtera Bahwa jumlo itu keberadanya itu justru bertambah, meningkat Padahal jumlo itu kan gak punya pasangan ya guys ya Terus kok dia bisa berkembang biak, dia kok bisa bertambah Terus berkembang biaknya itu gimana coba, dengan cara apa Membelah diri Fermentasi Atau apa gitu Padahal justru kalau dipikir-pikir itu jumlo itu memiliki Banyak keunggulan yang gak dimiliki sama orang-orang yang punya pasangan Minimal ada lima sifat positif yang ada di jumlo dan menurut saya itu, itu harus dikembangkan buat siapapun Yang pertama Jumlo itu komunikatif Indikasinya dari mana komunikatif Jumlo itu kadang Jarang banget lepas dari gadget Jarang banget lepas dari handphone Jadi kalau misalnya kita whatsapp atau nelpon orang yang punya status jumblo, itu pasti cepat diangkat Soalnya apa? Dia itu gak pernah bisa lepas dari handphone Fungsi handphonenya itu apa? Stalking-stalking instagram Cewek-cewek cakep Pramugari misalnya Stalking Dedek-dedek gemes Terus Model-model cantik Seksi Terus di DM Hai Alam kenal Pengalaman banget Halo sayang Aku udah di taman Kamu buruan dong dateng Aku dari tadi nungguin sampai bete Iya liat-liat instagram kamu jadinya Motor yang mana ya pak? Enggak, aku gak pura-pura pak Yang itu kan baru dua bulan telat pak Jangan diambil dong pak Kan baru dua bulan Biasanya katanya tiga bulan pas Terbaru ditarik pak Sifat jomblo yang kedua Itu Yang pertama komunikatif Yang kedua Itu bebas Jomblo itu bebas Free Diajak jalan Kesana yodul Jalan Ayo Makan yodul Ayo Nonton bola yodul Ayo Berenang yodul Ayo Jadian yodul Ayo Ebego lo laki Yang ketiga Jomblo itu gak punya malu Boroboro malu Pasangan aja gak punya Yang keempat Jomblo itu pemberani Kenapa gak Kenapa dibilang pemberani Dia bisa loh Jalan ke mall sendiri Bayangin Sendiri Ini Jakarta Jalan sendiri Gokil Nyetir sendiri Bayangin mobil Itu mobil Kalau misalnya sedan Itu kan kursinya Empat Dia sendiri Berani Nyetir sendiri Berani Gila Keren gak itu Jomblo itu Yang kelima Jomblo itu memiliki Daya ingat yang tinggi Dibanding Dengan orang-orang Yang punya pasangan Daya ingatnya lemah Buktinya apa Jomblo itu gak harus Diingetin buat makan Jomblo itu udah makan Pagi misalnya Yang udah sarapan belum Itu kalau orang yang punya pasangan ya Yang udah sarapan belum Iya nih bentar lagi sarapan Yang makan siang udah siang nih Yang makan malem Ntar kamu sakit Tapi bayangin coba Jomblo Dia gak diingetin loh Pagi makan Siang ke Wartek Sore Ke Warung Padang Malemnya nyuci piring Jomblo itu So guys Jadi Jangan malu Buat jadi jomblo Udah gak apa-apa Jangan malu jadi jomblo Karena jomblo itu Memiliki lima Sifat Positif Yang itu harus Dipertahankan Tenang loh guys Gak usah malu Eh malu Pasangan aja gak punya Itu Sifat jomblo yang ketiga Keempat Yaudah Terima kasih guys Cuman mau sharing itu aja Ini soalnya Lagi macet Lagi otw ke lokasi syuting Jalanan macet Terus Pas macet-macet Tadi mikir Jomblo 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 kok bisa bertambah Padahal kan jomblo Gak punya pasangan Yaudah Gitu aja guys Gak usah ngece guys Gak usah ngece guys Jadi Jangan lupa Di like Di subscribe Di pencet subscribe-nya Di komen juga Terima kasih Terima kasih Yang udah berkunjung Ke channel youtube saya Mudah-mudahan Jadi pengunjung Yang sakinah mawadawa rohma Terus Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Terus Dicuekin Enak banget Yaudah Sampai jumpa guys Hidup Jomblo Indonesia Jangan lupa Daftarkan Diri anda Yang jomblo-jomblo Ke BPJS Setempat Balai pencatat Jomblo sejahtera Oke Da Assalamualaikum